Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat teman-teman semuanya nah diselah selah waktu urian saya karena banyak diantara teman-teman yang belum mempunyai SPLP punya SPLP ya akan tapi sudah mati nah nanti bisa membuat SPLP lagi ya ilahnya bisa sambung SPLP nya lagi enggak ya nanti kita bahas namun sebelum saya lanjutkan untuk perkembangan channel ini dan juga agar bisa selalu membantu teman-teman terutama menyayangkan pulang silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya program ini akan berakhir pada akhir tahun ini ya itu berarti tinggal tiga bulan lagi tidak lama ya waktunya jadi terutamanya buat teman-teman yang akan pulang yang sudah mempunyai SPLP ataupun paspor tapi mati ya itu nanti tidak bisa digunakan teman-teman harus membuat SPLP baru lagi ataupun yang punya paspor itu harus membuat SPLP lagi jika paspornya itu sudah mati ya itu harus ini mumpung waktunya itu masa repatriasi migran masa pengampunan ya jadi biasanya itu untuk pembuatan SPLP itu enggak terlalu ketat ya jadi ini kesempatan teman-teman itu untuk membuat SPLP ya baik teman-teman itu mau pakai untuk pulang ataupun tidak tapi itu terserah teman-teman ya Nah saat teman-teman itu membuat SPLP apakah nanti pihak KBRI ataupun KJRI menanyakan tiket kepulangan jika proses pembuatannya nanti ya saya bisa jawab ya untuk pembuatannya sekarang ini KBRI maupun KJRI itu tidak menanyakan untuk tiket kepulangannya ya itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita kemarin ada beberapa orang yang ketika proses pembuatan SPLP yang sebelumnya itu dia sudah mempunyai SPLP karena bisa mati itu tidak ditanyakan untuk tiket kepulangan ya jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai hal itu ya teman-teman buat saja mumpung ini masa repatriasi migran mumpung ini masa pemutian ya masa kepengampunan ini prosedur dan juga adurannya itu longgar karena mereka juga pengen membantu bagi teman-teman terutamanya yang mau pulang agar prosesnya cepat dan teman-teman bisa mendapatkan SPLP yang baru Hai Nah untuk membuat SPLP ini terutamanya tentu saja syaratnya teman-teman harus mendaftar online terlebih dahulu videonya sudah saya letakkan di atas ataupun nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya baik teman-teman yang berada di KL ataupun sekitarnya berada di area Johor dan sekitarnya ataupun teman-teman yang berada di area Pulau Pineng dan sekitarnya ya untuk area Pulau Pineng saja yang nanti SPLP nya itu bisa dikirimkan melalui pos selain dari KJRI Pulau Pineng yaitu di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru untuk selesai SPLP nya itu setelah selesai itu tidak bisa diposkan ya hanya di KJRI Pulau Pineng saja dengan pembayaran pos selaju sebanyak 8 ringgit 50 sen dan itu bisa dibayarkan di KJRI Pulau Pineng ya teman-teman ingin tahu berapa lama proses pembuatan SPLP dari datang sampai selesai secara puratanya umumnya pembuatan SPLP di KBRI Kuala Lumpur di KJRI Johor Baru maupun KJRI Pulau Pineng itu umumnya sama ya akan selesai dalam waktu 5 hari ya paling cepat dulu itu 3 hari paling lama 7 hari tapi pas secara umumnya SPLP akan siap dalam waktu 5 hari ya itu saja untuk informasi saya hari ini semoga teman-teman bisa memahami teman-teman buat saja secepatnya mumpung masa pemutian ini tinggal 3 bulan lagi 3 bulan itu tidak lama ya karena program ini sudah berjalan selama 7 bulan ya 3 bulan lagi program ini akan berakhir dan itu kesempatan buat kalian untuk pulang ke kampung halanya masing-masing semoga video ini dapat membantu buat teman-teman semuanya dan bagi yang pemula itu saya ingatkan sekali lagi untuk terus mempelajari teman-teman buka dari peranda YouTube saya di kategori atau playlist TKI Indonesia sudah saya kumpulkan disana karena saya juga sibuk ya teman-teman kalau memang teman-teman ingin bantuan dari saya teman-teman bisa DM saya di Instagram ataupun di tiktok di at kulian skorpeng ya insya Allah nanti saya bisa bantu sana minta bukan tiket ataupun SDO dan lain sebagainya bagi orang yang nggak bisa ya teman-teman langsung bisa DM saya di sana ya karena untuk menjawab satu persatu tiap pertanyaan itu banyak sekali yang DM apa itu pertanyaan yang masuk ya jadi untuk bantuan ini saya sediakan di Instagram maupun di tiktok saya ya dan itu saja yang dapat saya informasikan hari ini kita akan jumpa kembali di video yang akan datang saya kiri akhir-akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh